Intro Bapak Dr. Hidat Nurwarid yang kami hormati Kali ini saya bicara dengan Anda Anda selaku pendiri partai keadilan sejahtera Pada kenyataan akhir-akhir ini kami banyak mendengar pandangan-pandangan yang negatif terhadap PKS Nah karena Anda ada di sini maka sebaiknya kami melaksanakan tabayun Klarifikasi ya Iya Cover budget Iya Jadi sebelum kami mengambil sikap terhadap apa yang diungkapkan terhadap PKS ini Bagaimana penjelasan Bapak pandangan-pandangan negatif terhadap PKS yang saya tidak perlu mengurai di sini Tetapi Bapak pasti tahu pandangan-pandangan negatif itu Silahkan Baik terima kasih Pak Jayasuprana memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan salah satu daripada peran partai politik yaitu menjelaskan Termasuk juga peran dari media untuk melakukan klarifikasi Dan penting juga bagi seluarga untuk mendengarkan klarifikasi Agar tidak kemudian kita mengotor di tahun politik ini dengan politik kotor yaitu politik fitnah Adu Domba, penyebaran hok, penyebaran berita yang tidak menyenang, tidak benar gitu ya Dan sesungguhnya penyebaran berita semacam itu bagian dari teror juga Pak Karena teror itu kan sesuatu yang dilakukan dan menghadirkan korban, menghadirkan sesuatu yang tidak nyaman Memang kita juga menyadari bahwa di dalam kontek dunia publik Apalagi dalam kontek stasi politik yang kita sekarang masuk di tahun politik Itu kemudian sebagian orang kemudian mempergunakan yang disebut dengan machiafilism Menghalalkan segala cara yang penting tujuannya tercapai Termasuk melalui jalur fitnah, melalui jalur penyebaran hok, melalui jalur disinformasi dan apapun Dan itu bagi penganut machiafilism layak dan biasa dilakukan Tapi kita kan berada di Indonesia, yang Indonesia itu bukan negara machiafilis Negara Indonesia adalah negara hukum Dan karenanya kami pun hari ini, hari Rabu kemarin Mengandukan seseorang yang telah secara terbuka memfitnah PKS ke kepolisian di Mapol Tabis di Surabaya Karena dia memfitnah seolah-olah PK Dia memfitnah dengan menyebutkan Karena bom tanggal 13 Mei itu Agar kepolisian mengawasi dan memeriksa kantor-kantor PKS di Surabaya Dan para simpatis-simpatis PKS Dan bahkan dia menyampaikan agar sebaiknya Indonesia dan warga Indonesia sepakat membubarkan PKS Oke, itu Bapak laporkan? Ya, kami laporkan Karena kami ada di negara hukum, ya kami laporkan Karena ini jelas merupakan fitnah yang luar biasa ngawur Luar biasa keci, luar biasa melanggar aturan hukum Posisi kami jelas sekali Tentang terorisme sejak dari dulu PKS menegaskan kami anti-terorisme Bukan baru 13, dari dulu pun kami menegaskan terorisme Bahkan ketika kami mengambil jalur politik, mengambil jalur partai politik, demokrasi Artinya kami pasti bukan jalan teroris yang kami ambil Mana ada teroris sebagai partai politik, Pak? Terorisme pasti mengharamkan demokrasi, mengharamkan partai politik Mereka nggak akan ikut dalam peristiwa berpolitik, mereka akan golpun Nah, kami aktif di partai politik Bahkan dari awal kami bikin partai politik mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia Bahwa partai keadilan-partai keadilan sejahtera adalah partai berdasarkan Islam Karena memang Pancasila tidak pernah memposisikan Islam sebagai bertentangan dengan Pancasila Berbeda dengan komunisme Kalau komunisme yang dilarang di Indonesia Karena ditegaskan dia tidak sesuai dengan Pancasila Sila pertama jelas tidak sesuai dengan paham komunisme, ateisme Jadi, kalaupun kami hasilnya Islam Karena itu sesuatu yang dibenarkan oleh negara Konstitusional Konstitusional, negara membenarkan, undang-undang tentang partai politik membenarkan Dan kalau tidak salah, partai PKS terbuka untuk siapapun kan? Kalau dalam kota keanggotaan, kami terbuka Siapapun boleh menjadi anggota dari PKS Dan itu terjadi di banyak di Indonesia Timur Anggota Dewan PKS di PRD dari non-muslim Dalam apa namanya di Bali juga demikian Banyak saja kawan-kawan gitu Tapi saya ingin mengatakan bahwa Bahwa kemudian partai berdasarkan agama Ada Islam, ada Kristiani Itu dari dulu, Pak Sejak zaman Indonesia Merdeka Itu memang sudah melibatkan partai-partai Bahkan pemilu pertama tahun 1955 Itu ada partai Kristen, ada partai Katolik Selain daripada partai Islam Masyumi Ada partai NU Dan partai Masyumi Partai Islam Masyumi dan partai NU Waktu itu partai Masyumi masih Punya jasa sangat besar untuk Indonesia ini Menyelamankan agar Indonesia tidak terpecah belah Dan dipecah belah oleh Belanda Menjadi Republik Indonesia Serikat Nah ditolong Pak, yang ini bagaimana? Itu kisah sejarahnya Jadi fakta sejarah yang banyak Banyak dilupakan orang Jadi Indonesia itu memang cita-cita kemerdekaannya Untuk menjadi NKRI Untuk menjadi negara kesatuan Ibu Indonesia Itu cita-cita kita Dan itulah yang kemudian disepakati Menjadi Undang-Undang Dasar Pada tangan 18 Agustus tahun 1945 Jadi satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Itu masuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Di bab 1, pasal 1, ayat 1 Tapi usianya ternyata tidak lama Pak Karena per November tahun 1946 diselenggarakanlah konferensi linggar jati Di tanah tangan di Jakarta Di antara isinya adalah Indonesia yang diakui hanyalah Sumatera, Jawa, dan Madura Dan akan dibuat satu Republik Indonesia Serikat Yang mengakui siapa itu? Itu kesepakatan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda Perjanjian linggar jati adalah perjanjian pihak Indonesia dan pihak Belanda Dan itu berlanjut Pak Berlanjut pada Puncaknya adalah diselenggaranya konferensi yang menjaga bunda di Denha Disepakati, dideklarasikan tanggal 27 Desember 1949 Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat Seperti Serikat? Ya, itulah yang diakui oleh Belanda sebagai Republik Indonesia yang merdeka Yaitu Republik Indonesia Serikat Republik Indonesia Serikat itu terdiri dari 16 negara Serikat Ada namanya negara Sumatera Timur Ada namanya negara Pasundan Ada namanya negara Jawa Timur Ada namanya negara Madura Ada namanya negara Dayak Besar Ada namanya negara Indonesia Timur Ada namanya negara Republik Indonesia Republik Indonesia ada satu dari 16 negara Republik Indonesia Serikat Dan itu pun hitam di atas putih Dan disebutkan di sana bahwa Irian Barat Dikeluarkan dari penjanjian konferensi yang menjaga Irian Barat masih di bawah kekuasaan penuh Belanda Dan Undang-Undang Desa dirubah menjadi Undang-Undang Desa Republik Indonesia Serikat Dan kepemimpinan tertinggi di Indonesia Presiden Republik Indonesia ada Yaitu Mr. Muhammad Asad Perdana Menterinya Dr. Abdul Halim Ibu kotanya Yogyakarta Republik Indonesia Serikat Ibu kotanya Jakarta Presidennya Bung Karno Perdana Menterinya Muhammad Hatta Pimpinan tertingginya adalah Pimpinan Serikat ini Yaitu Ratu Juliana di Denha di Belanda Itulah Indonesia Yang diproklamasikan Dan diakui Belanda sebagai Indonesia yang berdeka Pada tanggal 27 Desember tahun 49 Nah pertanyaannya Kok sekarang kita gak lagi mengenal RIS Yang kita kenal NKRI Bagaimana ceritanya Nah ini kan Peristiwa ini kemudian menghadirkan Keprihatinan yang luar biasa dari banyak pihak Banyak pimpinan partai politik Termasuk dari pimpinan partai Masyumi Partai Islam Masyumi Masyumi adalah partai Islam Partai Islam terbesar Karena itu adalah kumpulan Dari seluruh komponen umat Yang ada berwaktu itu Pada tanggal 3 April tahun 50 Seorang pimpinan Masyumi Ketua fraksi Masyumi Muhammad Natsir Beliau setelah lobby dengan pimpinan partai Yang lain termasuk partai katolik Pimpinan Cikasimo Kemudian beliau menyimpulkan Bahwa memang ini satu yang tidak bisa kita terima Bagaimana Indonesia dipecah belah Bagaimana kemudian menghadirkan konflik Antara negara serikat Antara pusat dan daerah Antara yang integralis dengan yang federalis Indonesia tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Karena beliau membuat satu pidato politik Di depan sidang paripona DPR Republik Indonesia Serikat Pidato ini disebut dengan Musi integral Intinya adalah menolak penyanyian konfres Mengembalikan pada sistem integral Yaitu negara kesatuan Republik Indonesia 3 April tahun 50 3 April tahun 50 Wah itu saya malah gak tahu Pidato ini Diterima oleh pemerintah Indonesia Bung Hatta menerima Dan menjadikannya sikap Indonesia dalam berhubungan Dengan Belanda Jadi tidak lagi risk nanti Dan Bung Karo menerimanya Dan tanggal 17 Agustus tahun 50 Diproklamasikanlah NKRI Kembali pada NKRI Jadi NKRI itu proklamasinya 17 Agustus tahun 50 Setelah sebelumnya jadi Republik Indonesia Serikat Saya ingin kembali Siapa yang menyelamatkan ini Seorang ketua fraksi Partai Islam Masyumi Secudah berkomunikasi dengan banyak yang Termasuk dengan Bimina Partai Katolik Jekasimu Jadi sebetulnya Karena beliau kan mayoritas Kalau mau bisa mendirikan negara Islam Dan sebelumnya sudah ada Negara Islam Indonesia di Jawa Barat Sebelumnya ada Sebelumnya lagi ada negara Republik Komunis Soviet Di Madiun Nah Indonesia sudah dipecah-pecah Dipecah dalam terbunyata Indonesia Serikat Ada komunisnya, ada negara Islamnya Yang kemudian menyelamatkan ini Semua yang menjadi NKRI adalah Lagi-lagi Muhammad Nasir Ketua fraksi Partai Islam Masyumi Muhammad Nasir Jadi saya ingin mengatakan Kalau PKS berasaskan Islam Lah kan justru melanjutkan perjuangan Dari yang menyelamatkan NKRI ini Jadi jelas PKS sangat mendukung Bahkan mempertahankan NKRI Itulah karenanya mengapa ketika Undang-Undang Dasar dialkan amandemen Ketua MPR waktu itu adalah Pak Amir Rais Pak Amir Rais itu waktu itu adalah Ketua fraksi Partai Fraksi Reformasi Fraksi Reformasi itu adalah Gabungan antara PAN dan PKS Dan PK waktu itu Dan kemudian beliau menjadi Ketua MPR Memang partnya adalah Partai PAN Dan salah satu itu yang diputuskan adalah Tentang bentuk negara NKRI Tidak bisa digugat dan tidak bisa dirubah Itu harga mati itu justru Harga mati itu justru Ya dari situ mulainya Itulah di pasal 37-5 dari Undang-Undang Dasar Kita sekarang ini Undang-Undang Dasar Negara PAN dan PAN dan PAN dan PAN dan PAN Dan itu yang memproklamasi Ketua MPR pada waktu itu ketua MPR. Jadi, bahwa beliau katanya anti-NKRI. Nah, beliau yang justru menghadirkan ayat yang kemudian menegaskan bahwa NKRI harga mati, jalan terakutip. Dan yang kemudian mensosialisasikan tentang hasil amedian undang-undang dasar, termasuk adanya NKRI harga mati tadi itu, atau NKRI yang tidak bisa dirubah itu, itu kan saya, Pak. Karena ketua MPR setelah Pak Amiras adalah Hidayah Nurwahid. Dan Hidayah Nurwahid adalah Presiden TKS waktu itu. Kami terpilih menjadi ketua MPR untuk men-sosialisasikan. Kami sosialisasikan. Itulah sosialisasi pertama, nanti dilanjutkan oleh Pak Taufik Emas menjadi empat pilar, dan sekarang kami lanjutkan lagi. Jadi, saya kembali kembali pada tentang PKS tadi, Pak. Memang banyak orang pura-pura tidak tahu tentang sejarah, atau pura-pura tidak tahu tentang hakikat daripada PKS, dan kemudian membuat fitnah. Karena pada tahun politik ini segala macam bisa dibuat. Mungkin mereka takut PKS semakin membesar. Apalagi dengan hashtag 2019 ganti presiden. Itu kan yang mengenikan Pak Mardin Elisirna memang pribadi, tapi orang tetap saja tidak bisa melepaskan fakta bahwa beliau adalah dari PKS. Beliau ketua DPP PKS. Dan ya sudah lah. Tapi kan itu semua juga dilakukan dengan cara yang konstitusional. Dengan cara demokratis. Bapak tidak ada hasrat mempecah belah NRI. Tidak ada. Sama sekali tidak ada, dan bahkan yang aneh sekali sekarang pun muncul sepanduk di mana-mana PKS ingin menghidupkan khilafah Islamia. Khilafah Islamia berarti kan akan mengatakan KRI. Itu lagi ada fitnah yang... Fitnah, itu Pak. Fitnah yang... Bagi Bapak tegas menyatakan itu fitnah. Itu fitnah. Karena memang itu fitnah. Dan Bapak berani juga dibawa ke ranang hukum, berani? Termasuk saya berani membawa orang yang memfitnah itu ke ranang hukum. Nah makanya. Jadi Bapak bertanggung jawab penuh atas penyelesaian. Saya bertanggung jawab penuh dan saya kalau saya bisa menangkap orang yang memasang sepanduk itu saya siap membawa dia ke ranang hukum. Karena kami tahu persis apa itu makna khilafah apa itu makna NKRI. Tadi saya katakan bahwa NKRI ini kita ini berada di negara kesepakatan negara perdamaian bukan negara khilafah. Itu yang sudah diwariskan oleh para ulama-ulama kita pimpinan ormas-ormas Islam kita pimpinan partai-partai Islam kita itu yang kita wariskan sekarang ini. Dan karenanya dari dulu PKS tidak pernah menyuarakan tentang masalah negara khilafah. Yang kita suarakan dan itu ada dalam agar dasar dan rumah tangga PKS adalah tujuan PKS adalah mewujudkan negara Indonesia yang andil, makmur, sejahtera yang diri oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa sesuai yang ada di dalam pembukaan undang dan dasar negara Indonesia. PKS kira menjadi partai yang kemudian menjadi partai yang berkhidmat untuk umat dan untuk bangsa dalam bingkai NKRI. Dan PKS Bapak, kami bukan segedar kelompok teoritis yang baru akan hadir di 2019. Kami sudah hadir. Ada PKS itu ada yang menjadi ketua MPR ada yang menjadi wakil ketua DPR ada yang menjadi menteri banyak ada yang menjadi gubernur ada yang menjadi wakil gubernur ada yang menjadi bupati yang menjadi wali kota dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia. Adakah satupun mereka yang meneriakan ini menjadi provinsi syariah atau provinsi kilafah? Tidak satupun. Saya waktu itu pernah diajak dialog berdua dengan Likwanyu, almarhum. Ya, itu Likwanyu. Di istana beliau, di Singapura. Anda kan dinyatakan sebagai the most dangerous atau berbahaya. Berbahaya yang salah. Maksud saya pernyataan itu adalah salah. Jadi waktu itu saya diundang untuk memberikan satu kelihatan umum di sebuah lembaga di Singapura dan sebelum itu kemudian beliau mengundang saya ketemu di istana beliau. Dan beliau bertanya bagaimana masa depan di Indonesia. Ini tahun menjelang pemilu 2009. Bagaimana masa depan di Indonesia kalau BKS menang pemilu di Indonesia? Bagaimana dampaknya pada keawasan di ASEAN? Saya, Yang Mulia, terima kasih untuk perhatiannya pada kami. Tapi, boleh izinkan saya untuk mengatakan bahwa pernyataan Yang Mulia tidak sepenuhnya benar. Karena Yang Mulia baru mengatakan bagaimana kalau BKS menang pemilu. Kami sudah menang pemilu, Bapak. Tahun 2004, BKS itu menang di Jakarta loh, Pak. Jangan lupa. 2004, pemenang pemilu di Jakarta adalah BKS. Dan kemudian kami menjadi ketua DPRD. Hake ketua DPRD. Adakah di Jakarta pada waktu itu satu produk hukum yang kemudian bisa diartikan bahwa kami membahayakan Indonesia, membahayakan Asia Tenggara, menghargai suatu hal eksklusif yang Anda bayangkan tentang wah kalau BKS menang, termasuk kami menjadi pemenang, kalau Anda katakan ini Jakarta, ini kan mungkin di buku kota. Mungkin Anda tampilkan yang serba manisnya. Kami menang sebagai bupati dan pemenang legislatif di Halmahera Selatan. Halmahera Selatan di ujung timur di Indonesia sana, menjelang Papua. Di sana tidak ada wartawan dan bukan perhatian dunia. Artinya kami, dengan logika tadi, boleh saja kami melakukan apa-apa saja. Pernah tidak Anda mendengar dari bupati kami di Halmahera Selatan dan anggota DPRD kami di Halmahera Selatan yang mengangkat tentang menjadi kabupaten khilafah atau kemudian melakukan tindakan tidak diskriminatif. Misalnya ini pengangkatan pegawai hanya untuk Islam, yang non-Islam tidak diangkat. Misalnya bos hanya untuk sekolah Islam, yang non-Islam tidak dapat. Misalnya kemudian kalau mengirimkan atlet hanya yang Islam, yang tidak Islam tidak. Tidak kan yang tidak ada, adakah regulasi hanya untuk orang Islam, yang non-Islam tidak? Tidak ada sama sekali. Semuanya kami lakukan sesuai dengan aturan hukum yang kita sepakati di Indonesia. Yang boleh ya itu sesuai dengan yang boleh di Indonesia, yang tidak boleh ya tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Jadi wujudan kami adalah Indonesia. Jadi, dan barangkali Anda ingin mengatakan bahwa itu kan di tingkat lokal, bagian yang nasional. Kami memang belum mempunyai, kami punya menteri-menteri, termasuk menteri mudahan luar agama, misalnya Pak Adi Aksadawad. Pernahkah Pak Adi Aksadawad misalnya dalam rangka mengirimkan atlet ke luar negeri untuk bertanding? Yang dikirimkan hanya atlet yang muslim, yang non-muslim tidak dikirim. Tidak pernah. Pernahkah bahkan beliau misalnya memaksakan para atlet perempuan itu berjilbab? Tidak pernah. Pernahkah misalnya beliau memberikan biaya sebab para atlet hanya yang Islam, yang lain tidak dikasih? Tidak pernah. Semuanya dibasarkan pada asas profesionalitas. Kalau Anda memang bagus, ya silakan. Apapun amkama Anda, apapun suku Anda, apapun latar belakang organisasi Anda, itulah keadilan. Kami berwasan pada keadilan. Dan saya bilang pada beliau, di depan Anda ada saya. Ada Hidai Nurahid. Hidai Nurahid itu adalah presiden PKS tahun 2004 gitu. Saya sekarang ke MPR. Waktu itu saya masih ke MPR. Pernahkah yang mulia Likwani mendengar dari saya, saya menyampaikan sesuatu yang membenarkan apa yang Anda khawatirkan? Misalnya tentang eksklusifitas, misalnya radikalitas, atau misalnya tentang ketidakadilan dengan berpihak pada kelompok tersebut karena faktor agama dan suku. Tidak pernah. Kata beliau, masih beda saya. Paham tentang PKS dan silakan lanjutkan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Atas pencerahan dan klarifikasi. Jadi tabayun. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini memberikan berkah yang banyak. Karena kalau kita Ramadan, orang Islam mengatakan ini adalah bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan tentang tidak boleh membunuh semena-mena, tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi. Bahkan manusia itu siapapun agamanya, apapun sukunya sangat dihormati. Walakut karamna bani Adam. Jadi, dalam surah Al-Lisra'ya ke-70, Allah menegaskan, Allah Tuhan itu sudah memuliakan seluruh anak turun Adam, Nabi Adam. Terus, terjadilah satu peristiwa. Ada seorang Yahudi meninggal di Medina. Kemudian jenazahnya dibawa mau di kuburan. Nabi Muhammad begitu melihat jenazah ini, beliau berdiri. Menghormati. Ada yang bertanya, wahai Nabi yang, bukankah dia seorang Yahudi? Apa kata Nabi? Iya, dia seorang Yahudi, tapi dia adalah keturunan Nabi Adam dan kita diperintahkan untuk menghormati keturunan Nabi Adam. dan saya masih ingat, saya tidak bisa lupa, pada waktu 411, dan 411 kebetulan ada, bukan jutaan, umat Islam, tapi ada sepasang pengantin, yang mereka kemudian diantar, dikawal, diamankan oleh para peserta 21, waktu itu, 411. Di 212 juga terjadi, Bapak? Terjadi. Terjadi juga, terjadi juga, peristiwa yang mirip juga, mirip dengan kejadian itu. Jadi, saya kira inilah peran daripada media untuk juga mengklarifikasi, memberikan pencerahan, informasi yang apa adanya, kita tidak memerlukan adanya pengistimewaan. Sampaikan saja berita apa adanya, secara butuh, cover both sides, dan yang selalu saya sampaikan dalam wawancara-wawancara, sebagian yang menghadirkan masalah ini adalah ketika media kemudian tidak berlaku yang fair, ketika media tidak melaksanakan kode etik jurnalistik, ketika media terlibat dalam framing. Ini yang kemudian, rakyat kan sebenarnya tidak tahu, apa sih yang mereka tahu? Rakyat tahu karena ada berita dari media. Nah, kalau medianya kemudian memberitahkan dalam konteks yang tidak andil, dalam konteks yang berpihak, dalam konteks yang justru menghadirkan teror, yang menghadirkan framing tadi itu, ya rakyat tahunya ada masalah. Pada sesuatu yang belum tentu ada masalah. Jadi media, harusnya Anda pun juga jangan menteror. Laksanakan ketentuan kode etik jurnalistik, itu luar biasa. Anda menuntut semuanya, termasuk DPR dituntut untuk berlaku yang profesional, ya media juga profesional. Terima kasih, Kewagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat bertugas dan selamat menenaikan. Bagaimana bahasa? Mata-bahan. Terima kasih. 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 Terima kasih.